Dan ini adalah tingkatannya orang zuhud, orang-orang beriman yang zuhud, yang warak. Mereka lebih berhati-hati, ini boleh? Boleh. Tapi untuk kehati-hatian, ah lebih baik jangan. Ditinggalkan karena takut. Itu tingkatan takwa yang paling tinggi. Padahal itu dibolehkan misalnya, lalu kemudian mereka tinggalkan. Karena khawatir jangan sampai membawa mereka kepada sesuatu yang tidak boleh. Orang-orang beriman sekarang justru mencari-cari mana yang paling mudah. Mana yang paling, ya maksud saya ada orang-orang jemaah sekalian. Yang ketika bertanya tentang satu hukum, kemudian dijelaskan ini tidak boleh. Maka dia bilang, ah ustad ini terlalu keras ustad ini. Coba saya tanya ustad yang lain dulu. Begitu ditanya ustad yang lain, sama jawabannya tidak boleh. Satu manhaj. Keras. Akhirnya dia cari terus, dia cari sampai dapat. Iya benar, ada ulama yang membolehkan. Nah itu kan ada ulama yang membolehkan. Yang penting sudah ada ulama yang membolehkan, jalan. Berapa sering kita dengarkan yang seperti ini teman-teman sekalian. Jemaah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Dan berapa sering kita dapati orang-orang yang menulis syubhat-syubhat seperti ini di Facebook. Mereka pikir ulama itu tidak punya kuala Allah, kuala Rasul. Itu selalu di-aung-aungkan. Itu selalu di bawah. Ulama itu juga berkata, kuala Allah, kuala Rasul. Benar. Tapi tidak semua ulama mendapatkan dalil. Kadang mereka beristihatan tanpa ada dalil yang mereka pegangi. Dan kata para ulama kita, Barang siapa yang mencari-cari keringanan dari para ulama, Maka lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam daerah zindik. Zindik itu keadaan yakfur. Di antara para ulama ada yang menerjemahkan zindik. Artinya hampir-hampir masuk ke dalam daerah kufur. Zindik dan kufur itu cuma dibatasi oleh pagar. Loncat sedikit. Kenapa? Tetap ba'aruh khasal ulama. Karena dia cari-cari keringanan ulama. Pokoknya dia cari. Musik. Haram atau halal? Tanya Ustaz A. Haram. Allah berfirman. Nabi bersabda. Keras. Ustaz B. Ustaz bagaimana itu hukum musik sebenarnya? Saya ini masih sulit untuk melepaskan. Tangan saya ini menari-nari. Haram. Allah berfirman. Nabi bersabda. Ibn Abbas katakan. Dan seterusnya. Satuman haji. Terus. Dicari terus sampai akhirnya. Oh ada ulama ternyata yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Katakanlah. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ternyata membolehkan. Dan seterusnya. Sudah. Ini yang tepat. Ini yang kuat. Subhanallah. Kenapa kita tidak mengambil yang lebih hati-hati. Dan yang lebih kuat pegangannya. Dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Syekh Yusuf Al-Qardawi tidak kuat pegangannya. Ada pegangannya. Ada pegangan hadithnya. Tapi beliau melemahkan hadith yang sana. Yang dikatakan oleh para ulama. Yang justru hadith yang kuat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Panjang penjelasannya. Tapi ada orang yang suka mencari-cari. Akhirnya dia dapat. Ada satu saja ulama yang membolehkan. Sudah. Pegang. Ini kenapa? Kalau dia mau jujur beragama. Apakah dia memegang pendapat ulama yang membolehkan itu? Karena memang dia ikuti ulama itu? Atau karena sesuai dengan apa yang dia inginkan? Jujur. Sesuai dengan yang dia inginkan? Atau memang itu adalah perkataan ulama? Itu dalilnya Al-Quran. Itu dalilnya hadith. Dan seterusnya. Saya yakin susah. Kenapa? Karena dia kalau mengatakan dalilnya Al-Quran, sunnah Nabi. Dia akan lebih condong kepada sana. Yang mengharamkan. Kenapa Al-Quran dan sunnah Nabi lebih jelas di sana? Tapi kalau dia mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia akan katakan yang penting ada ulama. Toh ulama juga berpegang dengan Al-Quran dan hadith Nabi. Bisa kita pahami kira-kira ini jamaah sekalian? Maka jangan tertipu. Dengan orang yang suka menulis. Ah kalian itu menghinakan ulama dan susunya. Ulama juga kan ada Al-Quran dan hadith. Benar. Tapi Nabi ini sering saya ucapkan dan sering saya sampaikan. Kenapa Nabi mengatakan jika ada seorang hakim. Seorang ulama berijtihad. Kata Nabi SAW. Jika dia benar dia dapat dua pahala. Dan jika dia salah dia dapat satu pahala. Kenapa Nabi masih mengatakan jika benar jika salah? Jika benar dapat dua pahala. Jika salah dapat satu pahala. Apakah Nabi tidak tahu yang salah itu juga punya pegangan Al-Quran dan hadith? Sebagaimana yang sering diucapkan orang sekarang? Kenapa Nabi tidak katakan benar semuanya? Benar semuanya. Tapi Nabi katakan jika benar dapat dua pahala. Jika salah dapat satu pahala. Berarti orang yang mengatakan ulama, ulama, ulama kita berpegang tetap merujuk juga. Benar kita merujuk kepada ulama. Tapi ingat Nabi katakan ulama ada yang benar dan ada yang keliru. Mana yang mau diikuti? Ada yang benar dan ada yang keliru. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi tingkatan tertinggi dari orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Artinya mereka meninggalkan apa-apa yang sebenarnya boleh-boleh saja, mubah. Tapi mereka tinggalkan karena khawatir jangan sampai terjatuh kepada hal yang haram.